Laitan, kolesah, laik, gratis, tepetan, dipentet, nombol merah, jangan lupa Gue pernah nulis waktu itu, kalau misalnya kabar bahagia, kita sampaikan ke orang, gak apa-apa Maksudnya kita tunjukin ke orang gitu, karena nular, bahagia, kita seneng, orang lain liatnya seneng Ding, walaupun kapal karam, lu tetap harus berenang Manusia tuh bisa berubah gitu, bisa berubah, hari ini gue bisa ngomong ini, besok bisa ngomong itu Belum dengan keadaan sekitar, segala macam manusia bisa berubah, tapi untuk orang yang bisa tetap tinggal setia disitu terus Nah itu yang nilai plusnya disitu Gempit tuh gak kenapa-napa, maksudnya dia gak bakal kehilangan kedua orang tuanya Assalamualaikum, wah harusnya ada tamu yang ke rumah kita, Assalamualaikum Ini kita keluar dari rumah, gak ini kan nyapain Assalamualaikum, iya gak apa-apa Eh guys, kita hari ini mau bertandang Ke seseorang yang memang lagi hits Dia disebut Duda Jamanau Walaah Iya bener kan? Kita jalan, tapi hari ini kita gak naik rumah, kita jalan-jalan Gak, kita jalan-jalan Belum mandi Tahu gak mandi? Udah Belum Udah kemarin Kita akan jalan-jalan ke rumahnya Yang gini, karena dia ini tetangga kita, pasti pada tau lah tetangga kita yang artis dan kita mau ke rumahnya dia Kita open QnA juga nanti, kita hitung berapa langkah kaki dari rumah kita ke rumah dia Nah ini tuh jalan yang biasa dilalui oleh Rafathar dan Gempi kalau lagi mau ingin Kalau Rafathar mau ke rumah Gempi, Gempi ke rumah Rafathar gitu Itu bener-bener sedekat itu, jadi nanti kalian lihat betapa rumah kita tuh deket 16, 20, 21, 22 sebentar Wah mobil aku bagus-bagus ya 23, emang 24, gak ada artis kayaknya 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 stop Wah rumah ini juga, kayaknya liat deh bentar lagi ya 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 Gila mobilnya aja punya parkiran khusus sendiri Mas men, 60, 61, 62, panjang banget rumahnya Rafi Ahmad kan 90 langkah 100 langkah, 100 langkah rumahnya Rafi Ahmad tuh Ingat ya, 100 langkah 77, 78, 79, 80, kasih tau dong Kenapa pake ini gue ya Soalnya ini baru bangun banget, langsung gosok gitu kan 1, 2, 3, 4, 5, ini rumahnya Okan 9, 9, 9, 91, 92, 93, 99, 100 1, 2, 35, 31, 32, 33, 33, 34, 5, 6 Kalau disitu 36, disitu rumah yang okan korelius ya gitu tuh guys 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Stop, tunggu, coba 95, 195 Ini udah gading Martin Eh, sini Gading Martin Ini asistennya Gading Martin, gue kasih tau ya Dulu dia ini penonton alay dasyat Iya, 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 bener Lu dia ini dulu penonton yang tepok tangan di dasyat Nih, 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 nih Terus kok lu bisa ikut sama bos satu ini? Jangan sebutin lama Itu dia Gading Martin Tadi gue udah ngitung Dari rumah gue ke rumah lu 195 langkah Muka-muka Selamat pagi, belum mandi pak Belum mandi lho Nih, rumah tuh bagus kalo nonton mandi tuh Bener, bener, bener Nah sekarang kita bakalan foto open Q&A dulu Jadi yang pertama kita akan cek 5 favorit spotnya rumahnya Gading Oh iya Oke, nah ini jalan jarans Udah sekarang di rumahnya Gading Kita akan tanya Jalan jarans Dan kayak ini bener-bener jalan-jalan 195 langkah Gua dehitungnya 200 lah kurang lebih Oke Deng, kita masuk rumah lu tempat favorit yang pertama 5 spot kita cari Ini orang sebenernya dia mau menghina gua Kenapa emang? 5 spot tuh banyak loh Walaupun rumahnya segede dia sih 5 ya Gua kayaknya cuma 1 Gitu jangan masuk lu, ini salah satu tempat favorit adalah garasi Oh garasi Karena yang pertama ya Kadang-kadang temen-temen dateng Terus pada ngerokok Yang pentingnya di luar aja sambil nongkrong Terus pada dateng bawa motor Jadi lu ngeliat mobil ngeliat motor Gua ngeliat barbeque disini Gua ngeliat barbeque disini Harusnya gratis gua kasihin lu Kalo bapak yang bilang pasti gratis Iya pasti gratis Igi sorry aja Yang pertama adalah garasi Oh jadi ini garansinya Gading tempat favoritnya pertama Karena naruh mobil-mobil mahal Kendaraan favorit yang mana? Ini salah satunya Ini M3 Ini harga 2 miliar nih guys Ya lo cemacem lu Ya lo cemacem lu Kemarin sibuk syuting Jadi motor gua titipin manager gua sama di garasi Jadi biar dirawati Ada Gading punya motor GS ya GS sama Sportster 48 Kayak lu Oh iya GS Sportster 48 Si Goldiger Yang udah di Dan-dan-dan nih fotonya nih Siliat nih tuh yang punya Gading Keren banget itu udah dimodif itu udah abis Tau-tau-tau bisa Diatas 500 juta lah itu lu mau beli lah Itu udah mahal tuh Kalo GS tuh itu juga sama GS udah hampir 1 miliar tuh guys Bener GS segituan Oke ini pertanyaannya dari Dialog Baja Dialog Baja Gading dari kapan kena sama Rafi? Gila ini sih pertanyaannya gokel ya Raffi masih kecil Eh lu SMP lagi ya? Engga gue SMP ke S3 SMA lah kelas 1 lah Ini... Dulu kita satu manajemen bareng Deddy Nur dulu Dulu satu manajemen Nama manajer kita Mas Deddy Nur Jadi di Deddy Nur itu ada GAD Sebelum gua jadi dia, Rafi, Bella Gua sama Bella Terus ada Astrid 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 tiar mau ganti Karena gua dulu pacaran sama Astrid Diajak masuk kesitu Udah bareng aja deh biar gampang Pacaran, kato Kato Jadi kenanya Jaman-jaman dia masih imut lah Pertama kali ketemu banget tuh? Kapan? Lupa Engga Engga, inget gue Yang syuting Jalangkung lu inget ga? Oh syuting sinetron Jalangkung Di Jalangkung Gara-gara satu manajemen akhirnya temenan bareng disitu Diri Satya lu semua Ganti tapi Oke jadi Udah lama banget Udah lama banget Jadi gua kelas satu SMA Satu SMA Iya satu SMA Jadi gua tuh dulu satu manajemen sama Gadi Jadi dia sama Astrid PR Itu kalo sama Astrid 2003 Berarti Iya 2019 16 tahun 16 tahunan 16 tahun lalu gua udah kenal sama Gadi Udah lama banget ya Pertanyaan kedua Pertanyaan kedua Dari Cifas Eh Cifas Snack Shop Oh ini jualan online nih Gua bacain nih biar laku ya Pak mohon maaf ya pak Gimana sih Keseharian Mas Gadi setelah perceraian sepi ga? Aduh Bisa diliat Tung pastinya sepi Yang temenin gua amar lagi Amar lah season lu Tapi berarti disini lu udah balik ke rumah ini ya? Gua udah balik ke rumah sini Jadi memang waktu Tanggal lagi kita pak Alhamdulillah Jaman-jaman udah masukin Gisal masukin juratan Memang gua putusnya Gua mending pindah kesini aja Gitu kan Jadi Gisal di rumah yang baru Gisal di rumah yang baru Di rumah Rengkoa Gua disini Kalo.. Ya tadinya mau dijual deh rumahnya Tadi ga gua tawarin dulu kan Tadi lu tadi mau beli Tadi ga jadi Tadi bener Udah deh adik gua lagi nyari Udah deh beli rumah gua aja Berapa gini 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 Tadi lu Tadi lu kan Untung ga jadi Daripada gua balik ke rumah bapak gua lagi Malunya noble Kalo abis dibilang sepi Ya sepi-sepi engga sih Maksudnya gua Ada temen-temen gua yang Emang kadang-kadang Gatau mereka terlalu baik Aba gimana Dia suka namerin gua Jadi gantian pada nginep sini Ada aja temen-temen gua Anak-anak cubrut itulah Cuman kadang-kadang Kalo misalnya yang berasa sepi Itu pas lagi tidur sendiri Kalo lagi gaming nginep ya Gemi kan suka nginep kan Gantian Jadi lu merasakan peran lu Yang sebagai Richard di film Iya Masa bener-bener kejadian Udah gitu Ya maksudnya Ini kan emang rumah Berarti ada memorinya kan Begitu kawin pindah sini Itu yang lumayan berat sih Gua nengok kanan gini Kayaknya dulu dikasih ini rame ya Kok gua mesti pindah rumah lagi Kayaknya ini banyak memorinya gitu Jalang sih pak Jalang sih pak Nyari tetangga-tetangga situ yang gosong Maksudnya tetep diandara Tapi ganti rumah Gua sempet kepikiran gitu Gua tetep Gua yang punya rumah Duh lewat lagi teman-teman ya Biasa Harian Harian Nah Nah Itulah suaranya Yang tak apa-apanya Anggep aja sampah-sampah masa lalu Ya maksudnya Ya maksudnya Gemp itu ternyata memang Dia kan suka diantara Karena banyak teman-teman ya Kan A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.. Karena disini terlalu Setelah saya Aduh Rumah yang sebelah gua dijual tuh Sebelah bener Sebelah bener Yang sana tuh dijual Oh iya Yang kan ini kita kan hook ini Dia kan di hook gini Dia kan di hook gini Kasih disebelahnya pak Agak lebih gede kayaknya Ini tuh ada kolam renang kecilnya nih Oke sekarang kita masuk ke spot kedua Masuk Masuk rumah gading Sebenernya pintunya tuh sini Gua tiba-tiba bingung sama Andara tuh Pintu dibikin dua Tapi satu lewat dapur Satu lewat depan Gua tuh bingung Gua tuh sebenernya sering kesini Tapi gak tau sebenernya pintu yang beneran tuh yang mana Pintu sebenernya gini Oh jadi tempat spot favoritnya gading nih Pas masuk namanya foyer Foyer Oh itu namanya Iya ini foyer Dulu tuh gua tuh pingin satu tempatan buat mainan-mainan gitu loh Ini dulu ada air terjunnya pih Oh ini ada air terjun ya Kering pih global warming Wah kering Seperti hatinya yang kering sekarang Ini mainan siapa ini Ini mainan siapa ya Ini dulu mainan gua Gua tuh Gua suka banget sama mainan Gua suka banget sama mainan Terus kereta-kereta Pengennya sih dulu pengen bikin yang Kayak di seluruh rumah tuh Gak tuh Gak tuh Gak tuh Emang gua seneng mainan Nah ini dong Ini spot favoritnya Ini TV nih baru nih Bagi jatah Dari mana? Oh bagi rumah sana Beneran buat gua aja ya Oh bagi-bagi Oh iya Bagi-bagi Ini harga gunung gini Bagi-bagi nih TV Enggak ini hadiah kemarin Ini hadiah kemarin Hadiah Cuman rumah sana kan TV-nya udah banyak kan Terus Daripada bongkar pasang rumah-rumahnya Udah buat gua aja ya Iya Pas taruh sini TV-nya gedean gak muat Jadi kalo ada yang cari Harus dikasih semuanya Kalo ada yang mau cari TV nih Oh pak mungkin ini harus direnovasi kecil-kecil kan Iya Karena kamu mau renovasi lagi Biar suasananya beda Jadi mending renovasi apa jual? Kalo menurut gua sih Mendingan lu jual lu pindai Dekat kita Ibaratnya tuh buang-buang sial masa lalu Tapi ya terserah lu Iya bener Nah ini ada Q&A selanjutnya dari Ahai Kapan nikah lagi bro? Waduh Ada rencana bro? Enggak Eh belum tau gitu Belum tau lah Ini juga kan baru banget Sejodoh-jodohnya Sejodoh-jodohnya Tapi kepengen gak? Pastilah Belum tau juga sih sekarang Belum tau dulu Belum kepikiran juga ya? Belum kepikiran Maksudnya Sekarang bener-bener Konsen ke kerja sama ke GMP aja sih Jadi Ya mudah-mudahan Masih laku nantinya ya Masih laku Bapak-bapak anak satu ya Amin Lu harus bikin Youtube bro Sendiri Ganding Martin Start of the journey Oh iya Start of the new journey Itu gila bro Lu bikin pasti keren Pertanyaan selanjutnya Dari Ludia Anissa Gimana sih rasanya jauh dari anak? Lu jauh gak sih dari anak? Enggak jauh sih sebenarnya Cuman ya Jauh gak jauh maksudnya Maksudnya kan dulu kan setiap hari Iya Kadang-kadang sedih Itu makanya kadang-kadang gue merasa Pasti yang paling berat anak kan? Iya Maksudnya Makanya pas pertama kita udah sepakat Pokoknya buat GMP Apapun kita kasih yang terbaik gitu Maksudnya kita jangan sampai berantem Untuk GMP mau nginep sini GMP mau nginep sana Pokoknya gak boleh dibatasin Gapan kita mau ketemu Itu makanya kita putuskan untuk itu Jadi Kalo ditanya emang gimana rasanya Ya pasti ada perasaan sedih lah Tapi Gaby lebih senang disini Gue jamin Dia lebih senang disini Sebenarnya dia lebih senang disini Karena temen-temennya banyak gitu Itu dia spot keduanya Gading Sekarang spot ketiga Spot ketiga Jalan tiga langkah Satu Dua tiga Woy 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 Karena kalo di film Gue gak hoki CS Richard Nah gua dicelak sama temen gua Adalah ini Gading Michelle Pasangan selebriti paling romantis Pasangan paling romantis Amar senang banget tuh ketawanya Amar lu jangan ngakau 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 bos Emang bener Lu emang bener romantis banget Iya bener 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 Jadi ini tempat favornya Gading Dibilang Wih Ini apaan Lu kan suka AC Lu Milan Misti Lu Milan Misti banget Kok bisa dapet begini pak Waktu Milan kesini Yang ketiga Ruang tamu Ruang tamu lah ini Ini ada yang nanya nih Dari Delia Amanda Mau tanya nih buat Papa Gading Seberapa besar Dan cintanya Papa Gading Terhadap Gempi Dan apasih yang buat Papa Gading itu Sayang banget sama Gempi Ya anaknya dong Ya anaknya dong Maksudnya kalo ditanya seberapa besar Desar besar banget Nomor satu Sekarang maksudnya yang menjadi Prioritas Prioritas dihidup gua Ya Gempi Dan memang Memang Ya itulah Makanya Semua orang mengatakan Gak akan pernah ada bekas anak Gitu Akan selalu jadi anak Dan gak akan selalu menjadi prioritas Gitu Makanya sekarang ya Sekarang kesempatannya adalah seperti ini Ya berarti sekarang saatnya gua Jauh lebih memperhatikan Gempi Walaupun mungkin dalam keterbatasan juga Enggak Tapi kan ya apapun kalo kasih sayang orang tua sama anak mah Tidak ada batas Betul Pertanyaan selanjutnya dari Firdaga Papa Gading Jadi besanan sama Rafi Nagyarjit Bukun boleh lah Bahwa Gimana menurut bapak kalo Godoh gak ada yang tahu Kamu cuma Rafather sama Gempi Lo kode nikah Ini yang di pelembilan Hollywood Sahabatan dari kecil Suka ini naksir ini naksir ini Tapi Cemburu nih Gimana seandainya kalo Nanti ternyata Kita besanan Bang Gak masalah gak masalah gue sih gak masalah aja udah tau bapaknya begini kan karena Ravatar tuh kayaknya naksir cinta pertalanya Gemby soalnya Gemby tuh kayaknya sayang banget sama Gigi sama Raffi karena dia senang main dan kan biasanya Gigi dulu gak pernah suka di gendong orang kan tapi di gendong Gigi mau jadi gue udah tau ini calon mertua yang ini sabar banget hahaha yang ini hancur banget ini hancur banget balas ya pokoknya ya jodoh kita gak pernah tau seandainya kita berandai-andai sejauh ini sih gue merasa bahagia sekali punya sahabat seperti Raffi sama Gigi jadi anak kita bisa sahabatan gitu mereka tuh emang deket banget sih ya sering main bareng nah segitu deketnya tuh perjalanan kita tuh 200 langkah kurang sama rumahnya Gading tuh segitu mereka tuh setiap hari menempuh jalan itu gitu lucu kan gak bayangin gue ah nanti gue bikin foto ah lu bayangin nanti misalnya gak pindah-pindah 10 tahun lagi kita foto perubahan dia sama dia tapi jalannya ini terus berarti jangan pindah dong pak hahaha oke sekarang kita spot keempat spot keempatnya spot keempat sebenernya dulu gue bikin spot ini memang buat duduk-duduknya bagaimana di ujung liat di ujung liat wallpaper sudah mulai robek waduh waduh sudah mulai terluka di dinding-dinding ini waduh gak karena waktu gue dulu pindah ke Remboa rumah ini memang gak ada yang tempatin jadi memang gak kerawat kok gak kerawat sih disini adalah tempat nantinya buat santai-santai buat duduk-duduk akhirnya terus dengerin youtube bisa ngopi gitu-gitu jadi tempat kayak tipe orang bukan yang makan di meja makan jadi kok dimana aja nonton tv makanya gue kok gak pernah ada meja makan jadi maksudnya kayak minibar aja gitu ada kayak gini sih sebenernya ya iya ada sih bisa juga jadi ini tempat favorit yang keempat ini yang desain-desain ini siapa nih pak? dulu biasa ya kan mama isa sekarang bila-bila ini mama isa sekarang wallpaper udah mulai robek-robek udah mulai terluka harus dibenter-benerin rumahnya ya pak oke ini pertanyaan dari dreamwaver bagaimana cara gading menyembunyikan kesedihan tapi kan lu kayaknya keliatannya bisa pertama karena gue pernah nulis waktu itu kalau misalnya kabar bahagia kita sampaikan ke orang gak apa-apa maksudnya kita tunjukin ke orang gitu karena nular bahagia kita kita seneng orang lain liatnya seneng terus kita didoain juga segala macem cuman kalau kabar sedih orang lain juga akan tertular juga akan ikut sedih juga gitu ngapain kita menularkan iya yang negatif gak usah gitu jadi kalau misalnya pun sedih ya biar gue aja biar gue aja gitu itu bagus itu kata-katanya bagus kalau kebaikan bahagiaan kita tularkan kalau sedih biar kita aja yang ngapain misalnya yang sedih-sedih itu digiatin ke orang gading martin super semakin dewasa wow 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 dan kan gak gampang juga gitu untuk cerita korang kasus ini aja keluarga gue semua sahabat-sahabat gue taunya satu bulan persis sebelum digantin nasib jadi gue emang gak pengen cerita tapi emang bener gitu sih gak ngapain juga ya pak ya bener pertanyaan selanjutnya nih pak jangan sedih-sedih terus dari Fitri Rama 16 film Naga Bonar nya kapan tayang? weee berarti ambil juga su Fitri ini keren loh gue juga pengen komen gondrong tuh sedikit coba sedikit lo gak sedikit aja bocor ini? nah itu lah itu oh itu lah itu biar kayak kemana gitu loh apanya itu lah gue rasa nih lu 2019 bisa dapet piala citra lagi oh amin bersinar terang amin Naga Bonar kemarin baru selesai syuting rencananya Juni lagi tadi lain udah liat sama-sama gue rasa sih lu bisa dapet lu udah bisa lompat dari TV ke film dengan piala citra yang pertama love for sale lu pertahanin mudah-mudahan tahun ini bisa dapet lagi amin gue aja yang pengen dapet piala citra ga dapet dapet film susah gue ga ga laku-laku hahaha bukan rezekinya kali bukan rezekinya ini bulan Juni tuh? bulan Juni wah keseruan keserunya itu gimana sih pak? syuting itu? mana-mana? agak banyak kendala juga cuaca terutama cuaca kita syuting di bulan-bulan hujan gitu dan cuman yaudah gue terus udah ganti tim segala macem gitu terus gue paling suka adalah kata-kata dari Fajar Negros gue bertancurah sama dia kan gimana nih ya supingnya gini 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 ganti ganti itu cuman sayang banget ini kan peran bagus ya terus si Negros bilang ding walaupun kapal karam lu tetep harus berenang jadi pokoknya kita harus usaha terus gitu maksudnya kita do the best gitu ya nanti jadi masing-masing akan melakukan pekerjaannya dengan baik gitu maksudnya tim Syukradara kita sebagai pekerjaan yang direk ke Gros? enggak yang direk Kang Edi eh Kang Deddy Deddy Setiadi oh ya om om Deddy om om Deddy jadi seneng banget ketemu sama temen-temen juga yang main yang di lokasi juga asik-asik jadi kayak hujan yaudah kita ketawa-ketawa sendiri nyanyi-nyanyi segala macem dan akhirnya kemarin begitu bungkus wah sakit banget gue berapa lama tuh syuting? tiga bulan ya? enggak enggak sebulan lah full totalnya sebulan di Medan sama Citra Kirana gitu sama Ciki oke sekarang kita ke spot terakhir spot kelima spot kelima pastinya kita ke kamar dong oh iya kita lihat kamarnya gading Martin kita lihat kamarnya gading yang sekarang menjadi kamar kesendirian nih ini nanti buat Gemby kalo Zidane udah mati lebih mahal harganya wih di tanda tangannya ada tanda tangannya ada tanda tangan Zidane dan Zidane ini siapa ini? Andri Shevchenko gila ini pemain favorit gue waktu jaman SMP sudah ini rumah berapa? ini rumah berapa? tiga kamar ini tuh ya pak? iya tiga tiga kamar aha aha permisi ya pak pink ya kan? waduh ini si Gemby warnanya pink nah ini kamar tapi spot favoritnya sekarang udah bukan di kasur lagi karena kasur gak ada temennya SEPATU Gokil Berapa banyak sih ini sepatu pak kalau dihitung sneakers Jadi masih ada di gudang juga total-total sneakers tuh Gila 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 Yalah ini ternyata favoritnya Gading Kalo yang paling susah di dapet Ini kan seri-seri koleksi gitu kan biasanya Sepat protek Resenya warna sama tapi beda semua kan Oh iya Cuman yang paling.. Tapi keren nih Loka punya Punya nya Rido ada tangannya ya? iya itu, peace is my religion kita harus damai tapi dulu waktu ada mama isel, ini begini juga nih? atau bagi-bagi? ini sekarang ga ada mama isel, udah ga ada jadi lu bonopoli semuanya oke Vy, gimana kalo misalnya gua kasih hadiah buat disini Vy boleh tapi lu yang ngatur ya iya giveaway GATUSO wah Genaro Ivan GATUSO iya, gua punya 2 soalnya gua punya 2 yang di.. siapa yang mau? apalagi buat Milanis di Indonesia nih lu terserah lu Vy, lu mau ini bener, mau ngasih buat followers lu nih subscriber lu Gading kan mau mulai Youtube lagi di Martin Family kasih masukan konten perdana apa yang mau Gading bikin nah, langsung untuk tayang perdana setelah Gading ibaratnya sendiri iya, iya terserah maksudnya nanti yang kontennya yang ide nya paling seru lu yang kasih gua yang kasih dan gua akan bikin videonya ya oke berarti ini gua nunggu komen di Youtube lu kan? gua bacain dulu ya pengumumannya ada di Youtube lu pengumumannya ada di Youtube Gading jadi harus subscribe Martin Family keluarga Martin nanti kita kasih linknya di bawah oke, Acik siap siap ya pertanyaan selanjutnya pertanyaan terakhir nih Tira Alfiansyah iya hai ke Gading dan A.A.Rafi menurut kalian arti pasangan hidup itu apa? menurut kita berarti? iya, kalo menurut gua arti pasangan hidup itu orang yang bisa menerima segala bukan hanya kelebihan tetapi kekurangan karena yang namanya manusia itu saat kita mencintai kelebihannya itu normal tapi saat kita bisa mencintai kekurangannya walaupun banyak kekurangannya itu dia iya bener maksudnya pasangan hidup kan harus saling ngerti gitu ya harus saling ngerti gitu dan bener kata Rafi harus menerima apa adanya bukan ada apanya bener bener karena kadang-kadang manusia tuh bisa berubah gitu betul bisa berubah hari ini gua bisa ngomong ini besok bisa ngomong itu belum dengan keadaan sekitar segala macam manusia bisa berubah tapi untuk orang yang bisa tetap tinggal setia disitu terus nah itu yang nilai plusnya disitu dan gimana saatnya kita bisa menjadi yang paling saling ngerti pokoknya paling transparan sama pasangan hidup kita itu yang paling ngerti what i need from you it's understanding jadi ngerti aja udah ngerti sibuk ngerti ya ngerti lah pak bener bener pak surah atau gimana pak? sekalian oke pertanyaan terakhir sambil maju dikit ya dikasur 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 lah temenin lah oh iya ini satu terakhir ada apa tuh? pertanyaan terakhir pak dari greenystore.id komentar mas gading tentang orang yang suka komen kasihan gempy di suatu postingan yang ga ada hubungannya sama gempy kayak di atpolicy underscore gempy gua tuh suka liat ada sex gempy kasihan gempy malah gua tuh malah tau gua bilang janganlah orang kayak gitu orang gempy nya kenapa kenapa nah kalo dari bapak gading jadi gempy tuh ga kenapa-napa maksudnya dia ga bakal kehilangan kedua orang tuanya karena sampe kapanpun kita berdua akan menjadi orang tuanya gempy dan selalu akan ngasih yang terbaik buat gempy gitu cuman memang ya bedanya ya sekarang kondisinya beda gua disini disana disana tapi dua-duanya tidak akan mengurangi rasa cinta ke gempy gitu jadi gua kadang-kadang suka ketawa tapi kadang-kadang suka capek juga iya orang tetep share gempy kasihan gempy gapapa kalo mereka kasihan nih gue korang gue joblo iyaaa enggak maksudnya bener sekali lagi tapi terimakasih berarti memang sebenernya banyak yang sayang banyak yang sayang sama gempy banyak yang sayang sama keluarga gua terimakasih pokoknya sekali ada doanya ya tinggal didoain aja kedepannya selalu akan menjadi lebih baik lagi amin ya itu dia tadi jalan-jalan kita ke rumahnya Gading bener jalan tuh ini kan kita pembahasan yang seru-seru ringan-ringan nah abis ini kita akan ada inspiransi jadi karena Gading Martin ini adalah salah satu sosok inspirasi buat semuanya karena apapun yang terjadi dia bisa tetap tegar dan maju terus oke nyo? sip jalan-jalan kita tutup dulu thank you buat semuanya jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan... eh jangan lupa keluarga Martin keluarga Martin juga ya enggak, sip sip la vita e bella perché adesso domani sarà un altro giorno artinya hidup indah karena hari ini dan anggap hari ini selamanya besok itu ada punya masalahnya sendiri Gempita Nora Nora Martin lu kalo denger nama itu wah malekat bro malekat iya dong harapan terbesar lu untuk gempy itu lu pengen gempy menjadi gempy yang sepertinya iya kalo balik lagi satu-satunya yang ingin gua tentu adalah biarlah gempy menjadi gempy nanti everything happens for a reason gitu kayak misalnya gua lu nyesel gak gitu maksudnya berpisah berpisah sama Giselle gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati